Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa ULM Channel Kali ini bertemu kembali dalam program Ruang Komunikasi Kali ini saya ditemani oleh Dr. Siswanto Rawali MSI Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung, Mangkurat Agaknya kurang lengkap kalau kita tidak menyapa narasumber yang luar biasa pada hari ini Selamat datang Bapak Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Semoga Fitri dan semua kru ULM Channel juga sehat walafiat Amin, terima kasih Bapak Nah, teman-teman pemirsa ULM Channel Kali ini kami akan membahas mengenai komunikasi yang mengubah dunia Langsung saja nih Pak Komunikasi itu tidak terlepas dari sejarah yang panjang tentunya Pak Namun bagaimana sih Pak, revolusi komunikasi dari masa ke masa mungkin bisa dijelaskan Pak Terima kasih Fitri Terima kasih 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 inspirasi dunia mengubah dunia itu kalau di kita di Indonesia itu mengenal sosok Bung Karno kalau di dunia itu dulu kita mengenal pemimpin-pemimpin dunia yang begitu melegenda seperti Hitler kemudian Mussolini kemudian dulu ada Presiden Irak nah mereka-mereka itu adalah orator-orator dunia atau komunikator-komunikator dunia yang banyak menginspirasi orang di dunia Presiden Soekarno sendiri sungguhnya Indonesia ini bisa dikenal seluruh dunia itu sesungguhnya tidak lepas dari keberadaan personifikasi seorang Presiden Soekarno seorang insinyur Soekarno yang memiliki skill komunikasi yang luar biasa Soekarno memiliki public speaking yang sangat bagus beliau menguasai beberapa bahasa dan kemudian dengan teknik komunikasi retorika yang sangat mumpuni ketika berada di depan pemimpin-pemimpin dunia beliau bisa memposisikan diri sebagai pemimpin yang berkarakter ya sangat itulah yang saya kira salah satu yang membuat awal mula bangsa Indonesia itu bisa dikenal dari personifikasi seorang Soekarno bahkan dalam sejarah kita melihat bagaimana perjuangan diplomasi bangsa Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno itu mengalami luar biasa kemajuan dan kesuksesan itu tidak lepas dari faktor komunikasi dari Soekarno dan timnya ya Soekarno di samping itu bukan hanya Soekarno sungguhnya kalau kita baca sejarah toko-toko lain seperti Hatta kemudian Agus Salim ya Kasman Singodimejo dan beberapa toko-toko awal pergerakan bangsa itu mereka itu adalah orator-orator ulung ya yang sangat menguasai public speaking ya kira begitu kemudian Pak berarti latar belakang tentunya mempengaruhi komunikasi ya Pak dalam peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang tentunya meliputi sejarah kita melihat kedua pihak melakukan propaganda tentang keberhasilan dari masing-masing pihak itu artinya komunikasi publik seperti propaganda dalam perang juga berperan penting bagaimana kalau propaganda dalam masa damai untuk kepentingan diplomasi bangsa apakah bisa dilakukan juga oleh Indonesia dalam forum internasional sangat mungkin dan itu sangat penting jadi faktor komunikasi di dalam proses diplomasi baik di masa perang maupun di masa damai itu sangat penting kalau di masa perang peran para pihak-pihak yang bertikai dalam rangka untuk membangun kredibilitas pengaruh masing-masing diri itu faktor propaganda sangat menentukan misalnya tadi Fitri sudah menyinggung tentang perang Rusia dan Ukraina sungguhnya disana yang banyak berperan membentuk opini itu karena faktor propaganda ya bagaimana setiap agresi militer Rusia itu selalu di follow up dengan jumpa pers dari jurubicara Rusia dan itulah yang menjadi sumber berita ke seluruh dunia sehingga persepsi publik di seluruh dunia kemudian terbangun bahwa seperti ini Rusia kenapa Rusia menyerang Ukraina karena alasan-alasan seperti ini alasan-alasan yang menurut Rusia rasional begitu pun misalnya dari pihak Ukraina Ukraina dalam meng-counter propaganda Rusia beberapa kali kita melihat Ukraina menyebarkan rilis yang sesungguhnya itu adalah propaganda perang misalnya tentang adanya rumah sakit yang dibom dibom oleh pihak Ukraina itu dilakukan oleh pihak Rusia sementara oleh pihak Rusia itu kemudian dijawab di kontor dengan mengatakan bahwa rumah sakit itu dibom oleh pasukan Ukraina sendiri jadi sungguhnya dalam perang perang propaganda juga itu sangat menentukan dan terbuktikan persepsi publik misalnya kita di Indonesia di Indonesia itu kalau netizen lebih banyak mendukung Rusia itu karena faktor komunikasi publiknya faktor komunikasi propagandanya nah di masa damai propaganda itu tetap sangat menentukan jadi kredibilitas sebuah negara sangat ditentukan oleh bagaimana bentuk komunikasi propaganda yang dilakukan oleh negara itu terhadap negara lain misalnya posisi Indonesia dalam perang Rusia-Ukraina misalnya nah komunikasi publik yang terbangun saat ini adalah bagaimana menempatkan Indonesia itu sebagai pihak yang netral ya dengan tetap membawa agenda Indonesia sebagai negara non-blok sebagai pemimpin ASEAN sebagai negara muslim terbesar di dunia dan sebagai negara yang pernah menjadi pioner pelopor dari gerakan non-blok yang berusaha untuk mendamaikan antara dua blok timur dan barat yang bertikai nah itu terkait misalnya dengan perdamaian terkait dengan ekonomi misalnya isu-isu ekonomi suatu negara itu bisa diketahui oleh publik internasional itu melalui media komunikasi propaganda komunikasi publik yang komunikasi publik yang di dalamnya ada unsur propaganda jadi unsur propaganda itu adalah bagaimana sebuah informasi dikemas dan disebarluaskan dalam rangka untuk membangun opini membangun persepsi terhadap sebuah realitas gitu lantas bagaimana pak menjaga komunikasi yang baik ketika kita berhadapan langsung dengan peristiwa tersebut membangun komunikasi yang baik itu itu kalau dalam komunikasi itu dikenal dengan kredibilitas jadi sebuah peristiwa itu dikelola oleh orang yang mengerti tentang komunikasi dalam rangka untuk membangun kredibilitas komunikasi kredibilitas komunikasi ditentukan oleh banyak faktor mulai dari pemahaman terhadap masalah sebuah masalah itu harus dipahami dengan baik sebelum dikomunikasikan jadi sebelum dikomunikasikan suatu masalah komunikator baik apakah itu individu atau sebuah institusi atau negara itu harus melakukan analisa kajian yang mendalam terhadap sebuah objek sebelum dikomunikasikan nah selanjutnya faktor yang lain adalah bagaimana saluran komunikasinya saluran apa yang dipakai untuk menyampaikan pesan itu nah pesan itu juga akan efektif jika yang menerima pesan itu adalah audiens atau komunikan yang memiliki tingkat persepsi yang hampir sama dengan kita oleh karena itu misalnya dalam membangun diplomasi politik faktor siapa berkomunikasi dengan siapa itu menentukan nah itu misalnya dalam misalnya katakanlah saat ini antara Rusia dan Ukraina ya yang siapa di pihak Rusia yang bisa berkomunikasi dengan Ukraina dengan tujuan supaya perang ini berhenti misalnya ya kalau antar presidennya itu hampir dikatakan tidak mungkin karena yang terjadi di publik saat ini kita lihat keduanya saling serang berarti harus ada komunikator-komunikator lain yang membangun komunikasi antara dua pihak ini dalam rangka untuk tujuan damai misalnya itu contoh implementasi ini baik tentunya dalam komunikasi tidak terlepas dari sejarah yang panjang kemudian juga melibatkan politik tentunya ya Pak dan setelah ini kita akan membahas bagaimana komunikasi dalam ranah politik dan juga ini berpengaruh pada perubahan dunia dan itu semua akan dibahas setelah ini oleh itu jangan kemana-mana tetap di ULM Channel baik kembali lagi di ULM Channel sempat saya singgung di awal bahwa perubahan komunikasi tidak terlepas dari ikatannya dengan dunia politik Pak dalam politik kita mengenal istilah komunikasi politik tapi kemudian maknanya menjadi dipersempit sebagai lobby politik dalam makna sesungguhnya komunikasi dalam politik itu seperti apa Pak? oke makasih sahabat ULM Channel terkait dengan komunikasi dalam politik itu memang ada mata kuliah khusus komunikasi politik Nur jadi komunikasi politik itu adalah tadi lobby hanya salah satu aspek dalam komunikasi politik jadi praktek komunikasi politik itu bisa dilakukan misalnya di dalam aktivitas lobby misalnya tetapi komunikasi politik sesungguhnya komunikasi yang berkaitan dengan politik jadi politik itu adalah bagaimana mengelola, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan jadi komunikasi politik tentu kaitannya dengan komunikasi yang dilakukan di dalam rangka proses mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sesuai dengan definisi politik jadi di dalam rangka itu maka komunikasi politik juga membahas unsur-unsur yang terkait dengan komunikasi ada komunikator politik, kemudian pesan politik, kemudian audiens kemudian bagaimana media komunikasi politik itu yang banyak dibahas dalam komunikasi politik memang yang lebih orang familiar ketika bicara komunikasi politik itu adalah teknik lobby misalnya itu hanya salah satu dimensi kecil dari bahasan komunikasi politik tetapi intinya adalah bahwa dalam dunia politik faktor komunikasi itu adalah faktor yang sangat menentukan aktor politik atau dalam istilah komunikasi disebut sebagai komunikator politik itu bisa memainkan peran politiknya karena dia memiliki kualifikasi komunikasi yang baik faktor komunikasi sangat menentukan kredibel tidaknya seorang aktor atau komunikator politik oleh karena itu bagi praktisi politik atau siapa saja yang bergerak dibilang politik memahami tentang dimensi komunikasi itu sangat penting belajar tentang bagaimana public speaking kemudian bagaimana menjadi seorang komunikator yang kredibel karena di dalam politik yang sangat penting dan utama dijaga itu adalah citra orang kalau di dalam politik sudah bermasalah citranya maka itu gagal dia dalam dunia politik oleh karena itu dalam politik yang sangat dipentingkan itu adalah menjaga citra dan semua upaya untuk menjaga citra itu kan nanti endingnya adalah keterpilihan keterpilihan di dalam sebuah proses politik nah yang menentukan keterpilihan itu adalah citra nah bagaimana mengelola membangun citra disitulah faktor penting komunikasi jadi bagaimana seorang aktor politik memainkan ritme politiknya itu ditentukan oleh bagaimana dia memahami tentang dimensi komunikasi bagaimana menjaga karakter kemudian kewibawaan bagaimana berkomunikasi di depan publik apa yang perlu disampaikan pada saat berada di depan publik ketika di depan publik juga adus-adus memahami publik yang mana ini yang kita berada di depan publik yang mana materi komunikasi kita apa bagaimana menyampaikan bagaimana teknik menyampaikan materi itu masing-masing audiens publik yang kita hadapi tentu berbeda cara penyampaian pemahaman-pemahaman itu dalam dunia politik masalah komunikasi seperti itu sangat penting sempat Bapak singgung tadi bahwa aktor politik tentunya ialah para pejabat-pejabat tentunya ya Pak namun apakah bagaimana pandangan Bapak mengenai pejabat saat ini apakah sudah memahami konteks pesan yang ingin disampaikan karena tak sedikit Pak para pejabat yang asal bicara namun pada akhirnya tidak sesuai dengan yang ia ucapkan Pak saya luruskan sedikit aktor politik itu bukan hanya pejabat aktor politik itu adalah siapa saja yang bisa mempengaruhi ucapan-ucapannya aktivitasnya itu berkaitan dengan politik misalnya tokop partai politik nah itu aktor politik kemudian juga mahasiswa mahasiswa sebenarnya aktor politik juga ketika mahasiswa berbicara tentang sesuatu yang bernilai politik maka dia adalah aktor politik kemudian para pengamat para pengamat juga itu adalah aktor yang berbicara masalah politik kemudian para praktisi politik itu seperti tadi ya para pejabat ya kemudian tokop partai ya memang persoalan kredibilitas yang saya sebut di awal tadi itu memang sangat bermasalah di kita saat ini dan itu adalah masalah politik ya masalah politik yang memang saat ini itu problem di kita jadi istilah bahasa kita itu sesuai nya antara kata dan perbuatan itu sungguhnya adalah rule dari politik dalam rangka untuk menjaga citra jadi sesuai nya antara janji-janji pada saat kampanye politik dengan realitas produk kebijakan politik itu mempengaruhi citra jadi sungguhnya para pejabat politik pada saat sudah menjabat sesungguhnya semua aktivitasnya itu itu dalam pantauan penilaian pencitraan di depan publik jadi sebenarnya kalau seorang pejabat sudah menjabat kemudian maju lagi sungguhnya tidak perlu repot untuk mengeluarkan biaya kampanye untuk berkampanye pada saat misalnya maju kembali karena seluruh aktivitas mulai dari dia dilantik sebagai pejabat misalnya sungguhnya dia sudah melakukan pencitraan cuma problemnya apakah pencitraan yang dia lakukan itu selama masa jabatannya itu memang pencitraan positif atau pencitraan negatif nah memang di kita yang banyak itu adalah pencitraan negatif ya tidak sesuai nya antara janji-janji pada saat kampanye dengan realisasi kebijakan dan aktivitas yang dilakukannya pada saat menjabat padahal sebenarnya jabatan politik pada saat sudah dipegang itu sebenarnya itu adalah sarana yang paling efektif dan efisien untuk membranding diri personifikasi seorang aktor politik dalam rangka untuk mencapai target berikutnya misalnya mau maju lagi atau mau meningkatkan karir politiknya ke atas melalui jabatan yang dipegang pada saat itu itu adalah proses kampanye gratis sungguhnya cuma kan realitasnya justru terbalik misalnya lantas dalam komunikasi sendiri pak manakah bagian yang paling penting antara pengamasan pesan cara penyampaian atau saluran yang digunakan ada satu yang terlupa dan menurut saya itu lebih penting yaitu isi isi pesan jadi konten konten pesan atau isi pesan itu itu jauh lebih penting dari ini bagaimana isi pesan yang mau disampaikan itu kualitas isi pesan itu nanti memang menentukan berikutnya adalah bagaimana cara penyampaian pesan itu kemudian dengan saluran apa pesan itu dan dengan audiens siapa yang mau di target jadi kalau menurut saya yang terpenting dari itu adalah isi isi pesan yang akan mau disampaikan konten dari ini baru kemudian baru itu packaging ya kemasan bagaimana mengemas supaya isi pesan yang sudah bagus itu tetap bagus atau lebih bagus dan lebih mencapai target sesuai yang diharapkan ya disitulah bagaimana menggunakan saluran media apa strategi komunikasi apa strategi publikasinya apa ya kemudian pengaturan audiens yang pemahaman terhadap audiens yang mau dituju itu penting ya audiens ini umurnya sekian jenis kelaminnya seperti ini preferensi politiknya seperti ini selama ini nanti itu akan menentukan strategi namanya strategi komunikasi nah itu gitu kemudian pak sempat bapak singgun tadi mengenai pengemasan konten ya pak ya balatas bagaimana pengemasan pesan tersebut agar baik tentunya diterima masyarakat pengemasan konten ini sekarang ilmunya luar biasa berkembang ya sekarang ini konten yang ada itu cara pengemasannya luar biasa kreatif ya apalagi generasi milenial saat ini itu luar biasa pemahaman ininya tentang pengemasan ya pengemasan pesan pesan-pesan itu dikemas sesuai dengan target pesan itu mau disampaikan kepada siapa tentu mengemasnya disesuaikan dengan karakteristik audiens yang mau dituju antara audiens mahasiswa dengan audiens masyarakat umum tentu beda ya kalau mahasiswa ya tentu pengemasannya harus dibuat sedemikian rupa agar lebih inovatif kreatif dan rasional ya kan kalau masyarakat umum ya bagaimana supaya kemasannya itu bisa menyentuh sisi-sisi kebutuhan dari masyarakat itu atau selama ini masyarakat ini banyak mendapatkan informasi yang terkait dengan persoalan apa misalnya nah pesan komunikasi politik itu harus menyesuaikan dengan realitas audiens yang akan menjadi sasaran dari sebuah pesan ya gitu kemudian pak cara penyampaian yang tentunya baik seperti apa pak sesuai dengan target seperti kepada mahasiswa kepada masyarakat yang luas tentunya agar penyampaian tersebut dapat tersampaikan dengan baik tentu saja cara penyampaiannya itu harus menyentuh sisi-sisi kemanusiaan dari audiens misalnya audiens kita itu kan sudah umum audiens menginginkan cara penyampaian pesan itu secara persuasif ya kemudian di desain sedemikian rupa agar penyampaiannya itu itu bisa menyentuh relung terdalam sisi-sisi kemanusiaan misalnya sehingga perlu memasukkan unsur human interest ya bagaimana kecenderungan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu itu ada terwakilkan di dalam penyampaian pesan itu ya jadi tidak langsung kami datang ini dalam rangka untuk mengubah masyarakat disini ya tentu harus ada pemahaman terlebih dahulu setengahnya masyarakat ini target audiens ini masalahnya apa kemudian selama ini program yang sudah didapatkan oleh masyarakat itu dari berbagai pihak itu apa saja jangan sampai kita datang ternyata oh pesan kita itu ketinggalan jamah kemudian sudah usang ya sudah mengalami apa pengulangan dari orang lain yang sudah berulang kali datang ke sana misalnya karena itu harus ada upaya-upaya kreatif sehingga nanti penyampaiannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik tadi kita sudah berbincang mengenai sejarah kemudian dilanjutkan dengan politik lantas bagaimana komunikasi dalam dunia teknologi dan itu semua akan kami bahas setelah ini oleh karena itu jangan kemana-mana tetap di ULM channel baik kembali lagi dalam ULM channel sempat saya singgung tadi mengenai komunikasi tentunya dalam ranah teknologi pertanyaannya pak sekarang ini penggunaan teknologi informasi berbasis internet sudah begitu luas dan masif hingga membuat kominfo membuat aturan salah satunya di bagian penyiaran bagi penyelenggara berbagi stasiun televisi dan radio mungkin bisa dijelaskan pak bagaimana itu ya sahabat ULM channel yang berbahagia Nurfitri yang saya hormati jadi terkait masalah ini ini adalah antisipasi dari pemerintah kita melalui kementerian kominfo pengaturan penyiaran penyiaran di kita itu lembaga penyiaran di kita itu penyiaran publik terutama adalah radio dan TV nah itu saat ini lembaga penyiaran publik radio dan TV itu sudah diatur sedemikian rupa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu masif dan syaratnya sekarang untuk mendirikan stasiun radio dan TV itu itu harus mendapatkan izin yang ketat dari pemerintah ini dalam rangka tujuannya sesungguhnya dalam rangka untuk kemampatan saluran informasi ini ya ruang publik kita ini kan itu harus dikelola harus dikelola sehingga tidak menjadi ruang publik yang pemampatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan nah saya kira dasar filosofi itulah sehingga melahirkan tentang kebijakan mengenai pengaturan penyiaran sekarang ini kita menuju ke penyiaran digital dari penyiaran analog sehingga ini kan berbasis internet nantinya begitu banyaknya orang atau institusi yang ingin masuk ke lembaga penyiaran ini sehingga membuat muncul regulasi melalui undang-undang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran nah di dalam aturan itulah diatur bagaimana seharusnya lembaga penyiaran itu mengelola sehingga dimensi kepentingan publik itu tidak tertabrak oleh kepentingan individu kepentingan korporasi kepentingan perusahaan sehingga di dalam aturan itu kalau di dalam spesifiknya itu seungguhnya di sana diatur terutama pengaturan konten pengaturan konten siaran yang disitu sangat rigid diatur oleh komisi penyiaran komisi penyiaran ini mengawasi aktivitas lembaga penyiaran yang ada tujuannya apa supaya kepentingan publik yang berkaitan dengan penyiaran ini hak publik kaitannya dengan penyiaran ini itu terjaga makanya kita sekarang ini sudah mulai mendapatkan informasi informasi yang lumayan berkualitas beritanya berkualitas kemudian impotemennya tidak kacau balau informasi informasi religinya yang mendidik bukan lagi dipenuhi dengan tayangan tayangan mistis ya perdukunan dan sebagainya itulah salah satu hasil dari pengaturan regulasi itu tentu saya kira masih banyak kelemahan dan kekurangannya tapi menurut saya untuk saat ini lumayan dan ini adalah khas di kita di Indonesia kita ini kan negara yang menganut palsapa negara Pancasila kita kita tidak seperti negara negara lain terutama di barat yang penyiarannya itu begitu bebas kita bebas tapi terikat ya kepentingan publik apalagi kita ini adalah mayoritas umat islam tentu banyak adab-adab etika yang itu harus diperhatikan ketika sudah masuk ke ruang publik karena sebuah informasi yang negatif kalau sudah terlanjur terpublikasi itu susah untuk menariknya kembali dan dampaknya itu adalah taruhannya adalah kepada keadaban bangsa orang mengatakan tontonan itu ditentukan oleh tontonan artinya apa yang terjadi perilaku publik itu sangat ditentukan oleh apa tontonannya ya itulah sehingga pengaturan terhadap lembaga penyaran itu penting ya begitu baik pak yang kita ketahui bahwa media komunikasi tadi yang sudah bapak sebutkan ada saluran televisi kemudian radio dan saat ini pemanfaatan aplikasi hampir layanan jasa menggunakan aplikasi lalu bagaimana pak kebijakan mengenai hal tersebut kalau yang terkait dengan aplikasi sungguhnya itu kan lebih mengarah kepada dalam rangka efektivitas dan efisiensi kerja sebenarnya dari aplikasi itu tujuannya adalah menggantikan proses manual itu menjadi proses digital ya yang bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya ya kecepatannya kemudian akurasinya dan keamanannya itu saya kira sesungguhnya mempaat aplikasi memang konsekuensinya itu akan banyak pekerjaan pekerjaan yang selama ini manual dikerjakan oleh manusia itu akan tergantikan oleh sistem aplikasi jadi sungguhnya aplikasi yang ada di kita selama ini kan masih aplikasi yang berbasis kemudahan kerja ya misalnya di kita di kampus kan ada aplikasi SIMARI sebenarnya itu sangat memudahkan mahasiswa di dosit dalam menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi ya kan kemudian aplikasi misalnya aplikasi peduli lindungi ya kemudian ada aplikasi pajak pembayaran pajak sungguhnya tidak masalah kalau menurut saya itu aplikasi aplikasi itu cuman memang ada juga aplikasi negatif yang banyak dan sangat digemari misalnya aplikasi game online misalnya aplikasi game online ini kan itu luar biasa ininya kan menyedot perhatian anak muda karena memang kontennya itu berisi permainan yang sangat menarik dan menciptakan ketergantungan tersendiri bagi yang mengakses itu saya kira memang saat ini belum ada kecuali yang berkaitan dengan pornografi itu pihak komimpos sudah mulai selektif aktif di dalam memprotek konten-konten yang seperti itu baik pak kembali lagi dalam dunia komunikasi lantas bagaimana pak sebaiknya kita dalam berkomunikasi baik secara tatap muka atau melalui media sosial karena kita tahu bahwa saat ini teknologi juga mempengaruhi komunikasi berupa media sosial pak ya memang tantangan di kita saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu masif adalah terganggunya relasi-relasi sosial yang selama ini sudah terbangun di kita misalnya bagaimana relasi sosial kita dengan komunitas itu terganggu dengan adanya gadget adanya media sosial ya kemudian banyak banyak yang ini kan ya hubungan antara tapi di satu sisi kan sangat terbantu memudahkan dengan adanya teknologi adanya media sosial di satu sisi urusan banyak urusan kan jadi lancar urusan yang selama ini dikerjakan dalam satu waktu itu paling mengerjakan satu pekerjaan tapi dengan adanya media sosial teknologi saat ini dalam satu tempat dalam satu waktu kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dari dari segi efektivitas itu memang saya selaku pengamat komunikasi memang problem besar yang menjadi dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini khususnya berkaitan dengan pemempaatan teknologi itu adalah kaitannya dengan moral dan akhlak ya moral dan akhlak akses internet yang begitu mudah saat ini memungkinkan siapa saja bisa mengakses apa saja ya baik konten positif maupun konten negatif konten negatif itu luar biasa tersedia ada di internet nah ini kalau tidak ada kontrol ini sangat berbahaya sangat berbahaya ke depan kemudian juga pemempaatan media sosial yang kurang bijak misalnya generasi kita ini mendapatkan informasi teknologi dari luar tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kearifan dan keadaban kita ya budaya misalnya di tiktok ya tidak lagi memperdulikan tentang akhlak dan moral pokoknya yang penting eksis di tiktok eksis di apa namanya facebook eksis di youtube ya tanpa memperdulikan nilai-nilai misalnya tentang tata kerama kesopanan cara berpakaian dan sebagainya saya kira itu tantangan besar kita karena kita ini kan bangsa yang beradab bangsa yang berbudaya sementara kita dihadapkan dengan masa dimana keterbukaan begitu masif ya dengan adanya media saat ini ini saya kira yang tugas besar kita terutama para pendidik orang tua dan pemangku kepentingan bagaimana kita memperbesar memperbanyak program literasi kepada generasi kita ya pada generasi muda dalam rangka pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab ya yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai keadaban bangsa kita saya kira begini baik Pak pertanyaan selanjutnya datang dari latar belakang saya yang tentunya menjadi mahasiswa ya Pak dan setelah ini akan menghadapi dunia kerja lantas bagaimana Pak strategi skill komunikasi yang harus dibangun tentunya bagi mahasiswa nanti ketika menghadapi dunia kerja nah itu itu ada kaitannya dengan tadi ada dua Fitri ya kalau mahasiswa saat ini soft skill komunikasi dan hard skill komunikasi ya soft skill komunikasi itu terkait dengan public speaking ya personifikasi itu penting sekali sebelum keluar dari perguruan tinggi mempaatkan kesempatan yang ada dalam rangka untuk mendapatkan ilmu tentang soft skill communication misalnya tentang cara berkomunikasi ya cara membuat aplikasi kemudian cara menghadapi wawancara ya kemudian teknik nanti kan jadi guru ya ya terus public speaking penting sekali ketika berada di depan kelas menghadapi murid-murid itu bagaimana mengelola sikap ya kemudian apa namanya ucapan pembicaraan itu juga ada seni mengaturnya ya bagaimana pitch controlnya pace controlnya kemudian pressing ya itu pengaturan verbal ya pitch control itu bagaimana mengatur tinggi rendahnya suara kemudian pace itu adalah mengatur kecepatan kecepatan kalau berbicara kemudian pressing itu adalah bagaimana memenggal kalimat ya itu ya kan dia itu teknik-teknik public speaking kemudian bagaimana performance secara verbal secara non-verbal ya kan diatur bagaimana cara berpakaian supaya menarik ya menarik apa menarik oleh audiens ya karena salah satu yang membuat perhatian siswa itu karena ada daya tarik dari guru kan kemudian cara bertutur kata itu semua adalah teknik-teknik komunikasi khususnya public speaking ya begitu dan itu semua tentunya dipelajari dalam prodi ilmu komunikasi ya tentunya ya Pak kalau secara spesifik ada mata kuliahnya khusus tapi sesungguhnya di di mata kuliah prodi lain juga sebenarnya diajarkan itu karena itu kan umum sebenarnya tapi yang secara spesifik mengajarkan tentang public speaking itu ada di prodi ilmu komunikasi betul Pak terakhir Pak bagaimana tips-tips yang bisa Bapak berikan khususnya untuk mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dalam berkomunikasi yang baik yang yang pertama belajar public speaking ya yang kedua itu sudah umum sudah diterima kita di mana-mana selama ini belajar tentang etika karakter ya nilai-nilai ya apalagi di kita di masyarakat Indonesia kan di mana-mana saja bisa kita dapatkan pendidikan nilai di rumah tangga di masyarakat dan di tempat-tempat pengajian misalnya semua itu adalah kompetensi komunikasi ya jadi jaga kompetensi tiga ini singkatnya begini ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum tamat untuk bisa nanti survive ketika terjun ke masyarakat yang pertama adalah kompetensi profesional kuasai bidang ilmu kita ya Fitris disiplin ilmu pendidikan apa bahasa Inggris bahasa Indonesia berarti yang berkaitan dengan ilmu kebahasa Indonesiaan itu harus dikuasai ya berarti Anda memiliki kompetensi profesional ya ditambah dengan kompetensi umum seperti public speaking ya yang kedua adalah kompetensi moral ya kompetensi moral ini harus ini tidak di di bangku kuliah ada dosen yang mengajarkan ada juga yang tidak tapi seharusnya salah satu fungsi dosen pada saat mengajar itu juga mengajarkan tentang dibensi moral karena ini adalah kompetensi penting tetapi ini bisa didapatkan dimana saja di rumah tangga di lingkungan di masjid di organisasi dan sebagainya kompetensi moral itu terkait misalnya dengan kejujuran ya faktor apa itu kedisiplinan faktor dimensi itu masuk kategori dimensi moral dimensi ketiga adalah kompetensi profesional kompetensi sosial jadi kompetensi profesional kompetensi moral kemudian kompetensi sosial kompetensi sosial itu adalah kemampuan bermasyarakat kemampuan beradaptasi dimana saja lingkungan berada jadi kita ini makhluk sosial sebagai makhluk sosial karena itu kita harus bisa beradaptasi bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang notabene masyarakat yang sangat plural oleh karena itu kompetensi komunikasi itu penting bagaimana kita berinteraksi berkomunikasi dengan lingkungan terutama lingkungan kerja nanti dimana kita berada dunia kerja kita itu ada namanya budaya organisasi nah budaya organisasi itu akan tercipta dengan baik jika orang yang ada di dalam organisasi itu memiliki pemahaman dimensi-dimensi nilai yang akan dibangun nah disitulah letak kompetensi sosial bagaimana hidup berkelompok nilai-nilai apa yang perlu dihidupkan dalam sebuah kelompok dan bagaimana nilai-nilai kelompok itu dibangun secara bersama-sama tentu disana ada kolaborasi kerjasama ya ada interaksi kemudian manajemen konflik ya decision making pengambilan keputusan keputusan bersama bagaimana memecahkan masalah dan sebagainya itu adalah kompetensi sosial saya kira begitu baik terima kasih atas wawancara kita pada hari ini ya Pak di ULM channel dan tentunya komunikasi tidak terlepas dari sejarah yang panjang tentunya dan berdampak terhadap perubahan dunia dan di akhir tadi Pak Sis Sapaan Beliau berpesan bahwa ada tiga kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa tentunya yang meliputi kompetensi profesional mengenai disiplin ilmu yang diambil dalam program studi kemudian ada kompetensi moral yang ber kaitan dengan perilaku disiplin dan kepercayaan dan yang terakhir adalah kompetensi sosial bagaimana cara kita beradaptasi dengan masyarakat dan orang banyak tentunya ya Pak dan itulah tadi pembahasan saya bersama Bapak mengenai komunikasi yang mengubah dunia sebelum saya tutup untuk teman-teman jangan lupa like komen share dan subscribe akun Youtube ULM channel saya Fitri dan Bapak Siswantan pamit untuk diri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax